Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru tetap mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar SBDP, tema 1, sub tema 2. Minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang mengenal karya seni patung dan alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Sebelum materi pada sub tema 2 ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada materi SBDP kali ini, yang kita pelajari adalah Teknik-teknik pembuatan patung Dan Alat serta bahan pembuatan patung Dan merancam pembuatan patung Materi kita yang pertama adalah Teknik-teknik pembuatan patung Coba kamu siapkan bupenamu Buka bupena halaman 34 Kita masuk ke bateri teknik-teknik pembuatan patung Ada empat teknik pembuatan patung Yang pertama itu adalah membucir Yang kedua memahat Yang ketiga mencetak Yang keempat konstruksi Yang pertama membucir atau modeling Ini dengan cara memijat, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk dan dibantu oleh alat bantu lain Yang kedua adalah memahat Dengan cara mencungkil, memotong, atau melubangi bahan keras dengan menggunakan alat tajam Yang ketiga mencetak 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 ini dengan teknik membuat patung dari bahan yang terlebih dahulu diencerkan atau dilebur Setelah itu dicetak pada alat cetak Dan setelah mengeras, menghasilkan bentuk yang diinginkan Teknik mencetak ini dibagi menjadi dua Yaitu pertama adalah teknik cetak tuang Yang kedua adalah teknik cetak tekan Teknik yang keempat adalah konstruksi Atau menyusun atau asembing Dengan cara menyusun atau menggabungkan bahan-bahan Yang berupa potongan-potongan untuk dirangkai menjadi suatu bentuk yang diinginkan Nah sekarang coba kalian buka bupe namu halaman 35 Di situ kalian lihat ada beberapa gambar Yang gambar yang pertama itu adalah teknik membucir Yang kedua itu teknik memahat Yang ketiga teknik mencetak Dan yang keempat adalah teknik konstruksi Kita lanjut dengan materi alat dan bahan Yang pertama teknik membucir Alat yang digunakan adalah butsir, pisau sudip, atau kater Bahannya Bahan membucir ini adalah tanah liat, platisin, atau sabun Yang kedua adalah teknik memahat Menggunakan alat pahat, palu, pisau, amplas Sedangkan bahannya itu berupa Kayu dan batu, cadas, marmer Yang ketiga adalah teknik mencetak Menggunakan alat cetakan sesuai bentuk yang kita inginkan Sedangkan bahannya itu adalah berupa semen, gips, fiberglass, emas, dan lain-lain Yang keempat adalah teknik konstruksi Menggunakan alat rangkai bangunan atau meja putar Sedangkan bahannya adalah tanah liat, plastisin, semen, dan gips Kita lanjut ke materi merancang pembuatan patung Tujuannya adalah agar karya patung yang dibuat menjadi lebih bagus Dan sesuai dengan keinginan Itu adalah merancang membuat patung Kita lanjut Tahapan dalam membuat rancangan patung Yang pertama itu adalah membuat sketsa Kita buat sketsa terlebih dahulu Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara Setelah kita membuat sketsa Kita memilih alat dan bahan yang akan kita gunakan Yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan patung Nah sekarang di sini bu guru ada memberikan materi mengenai jenis-jenis patung Ada beberapa jenis patung Yang pertama itu ada yang disebut dengan patung dada Patung dada itu adalah karya patung yang hanya menampilkan patung Dari bagian dada ke atas Jadi dada ke atas sampai ke kepala Itu namanya patung dada Yang kedua adalah patung turso Patung turso adalah karya patung yang menampilkan bagian badan, dada, pinggang, dan panggul Yang ketiga adalah patung lengkap Patung lengkap adalah karya patung yang menampilkan seluruh badan objek yang dijadikan patung Nah anak-anak cukup sekian dulu materi kita Tema satu sub tema dua Tentang patung Tentang teknik-teknik pembuatan patung dan merancang pembuatan patung Bu guru harapkan kalian tetap sehat terus Sehingga besok kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring Dan juga kalian tetap mematuhi protokol kesehatan Terima kasih anak-anak Selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!